Halo assalamualaikum bos oke teman-teman banyak di apa namanya kolom komen itu minta yang video tentang cabe ya kita ada sedikit kendala makanya kita enggak ini apa namanya bikin-bikin lanjutan tentang video tentang cabenya karena bahannya ada di laptop dan sementara laptopnya kondisinya sekarang seperti ini kayak gini nih sekarang kondisi laptop gue nih lagi mokek eh habis lagi dibongkar-bongkar karena dicas enggak masuk rusak nih lagi kita coba bongkar sebenarnya enggak ngerti saya yang buka ini nih kita apa namanya bongkar aja lah pokoknya tuh habis pokoknya ini aduh aduh gininya apa nih aduh lepas pokoknya gimana caranya tetep harus bisa ngedit lagi ngambil bahannya di dalam sini mau enggak mau ya kita lanjut bongkar dulu penyakitnya ada di sini saya enggak ngerti ini sebenarnya masalah bongkar pasang laptop ini cuma tadi ini maksain kalau enggak dibongkar nanti enggak bisa ngambil bahan enggak bisa ngedit ini nih casannya ini nih yang masalah nih di sini nih karena di sini ini pecah laptopnya tuh kelihatan kan teman-teman nah ini pecah Hai jadi mau disambung dulu habis coba disambung entah apanya lagi gitu yang rusak ya tuh tadi tuh ada yang copot loh di dalam situ tuh entah apa yang copot Aduh teman-teman gimana ini sayang sekali bahannya kalau ini nggak bisa kepake otomatis bahan-bahan video kita tentang tanaman kayak tan tentang cabe tentang jagung banyak yang hilang Aduh sedih banget pokoknya ini tuh wah ini kalau nggak jadi nih Aduh soalnya mau beli laptop baru ah kalau beli laptop baru mahal enam Mang tujuh Mang sayang sama yang lama bukan sayang laptopnya sih bahan-bahannya itu sayang banget untuk teman-teman dukung-dukung terus ya channel kita kalau misalnya ini nggak bisa kita kepake dukung terus biar kita dari apa dari AdSense bisa beli laptop baru jangan lupa like subscribe-nya ya Oke kita mau berjuang dulu nih benerin ini ya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman laptopnya udah selesai kita pasang semuanya tapi ada satu baut yang nggak pasang nggak tahu ini dari mana terserah yang penting selesai mau coba kita pasang baterai terakhir kita pasang baterainya gimana masang baterainya lupa udah kepasang udah kelihatan sempurna ya udah kembali ini normal kita coba buka oke aman oke kayaknya udah aman kita coba tes dulu ya yuk oke abis kita colokin ternyata ada tanda-tanda kehidupan tadinya nggak ada tanda-tanda kehidupan nih nih disini udah nyala kita coba orang dan kita coba hidupin bisa hidup nggak bisa hidup cuma nggak tahu nih keyboardnya normal nggak mudah-mudahan normal ya gini dan jadi teman-teman tau kan si kamarku kayak gini ya di pondok teman-teman mudah-mudahan normal ya tadinya mau ngedit tuh tadinya mau ngedit pas mau ngedit mindahkan file kok tiba-tiba nggak bisa jadinya mati tiba-tiba langsung mati terus saya panik padahal lagi pengen ngedit jadinya ya kita otak-atik nih nggak tahu nih bisa hidup apa nggak nyalain sih nyala cuma nggak tahu ini ada apa ini katanya startup repiring nggak ngerti aku bahasa Inggris ya gitu aja mudah-mudahan bisa bagus lagi saya bisa ngedit lagi Alhamdulillah akhirnya laptop kita bisa kepakai lagi oke terima kasih dukungannya teman-teman yuk Assalamualaikum